Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, cara ajaib Allah membereskan semua masalah kita, mau masalahnya dibereskan sama Allah? Mau, mau Bu? Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, amin ya. Baik, kita akan lihat seorang anak di Gaza mengaku dilindungi malaikat ketika berada dalam reruntuhan. Kita sih kabin dulu, kita ya mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Kuat ya anak kecil ya, Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke dalam tema kita. Aku ingin menggarisbawahi disini malaikat turun, terus membantu mungkin perintah dari Allah ya untuk menyelesaikan masalah kita. Masih ada gak sih Ustaz Zanada di akhir zaman seperti ini ya, malaikat mau turun lagi untuk menyelesaikan masalah kita. Setahu Ali itu hanya terjadi di zaman para kenabian, silahkan. Baik, Masya Allah, terima kasih Bang Ali dan izin guru-guruku, Ushad Syam, Ushad Mulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Ada pertanyaan, apakah malaikat sekarang ini hadir di orang-orang yang sedang menghadapi pujian dan menghadapi musibah? Tentu saja ketika Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba, menurunkan masalah kepada seorang hamba, Allah pun menurunkan malaikat. Untuk apa malaikat tersebut? Satu tugasnya adalah untuk melihat bagaimana reaksi hambanya Allah ketika diuji. Nanti malaikat tersebut akan melapor kepada Allah ketika hambanya tersebut sabar, dia menerima, bahkan dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilhi roji'un. Kemudian dia tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, maka malaikat tersebut akan melapor kepada Allah. Dia melapor kepada Allah bahwa ya Rabb, hambamu diberi ujian tapi dia bersabar, dia tetap menerima dan dia tetap minta jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada malaikat? Ya malaikati wahai malaikatku, Ibnu liabdi baitan fil jannah, bangunkan rumah dia di syurga. Wasamuhu baitan hamdi dan beri nama rumah tersebut orang yang tetap mengingatku. Orang yang tetap memuji kepada aku kata Allah dan orang-orang yang tetap memberikan penyerahan dirinya kepadaku. Subhanallah oleh karena itu tugas malaikat pertama turun adalah untuk melaporkan bagaimana reaksi seorang hamba apabila diuji. Dan yang kedua, kelak nanti malaikat pun diberikan tugas oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai macam urusannya. Pertama menenangkan hatinya, kedua memberikan kenyamanan dalam hatinya dan bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran وَمَيَّتَّقِ اللَّهَ يَعَلَّهُ مَخْرَجًا Bukankah sesiapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka kelak Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian berhusnuzon kita kepada Allah, setiap masalah yang kita hadapi dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat sekalipun InsyaAllah Allah tidak akan meninggalkan kita. Bukankah Allah juga memberikan penekanan kepada kita dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah tidak akan meninggalkan seseorang yang sabar, yang diriduk dan dia mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah selama orang tersebut tidak juga meninggalkan Allah. Inilah menjadi momentum buat kita, kalau kita sedang menghadapi ujian ingat ada Allah di sisi kita. Dan bahkan ketika musibah itu datang, baginda Rasul yang memberikan penekanan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasannya Iza'ahabballahu abdan ibtalahum, jika seorang hamba diuji, ketika seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Iza'ahabballahu, jika seorang hamba mencinta, mohon maaf, apabila seorang hamba dicinta oleh Allah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Ketika Allah mengujinya, tidak mungkin Allah tinggalkan begitu saja. Pasti Allah akan datangkan bantuan, Allah akan datangkan jalan keluar dan insya Allah kita ini semua tetap mendapatkan banyak kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah kirimkan malaikat untuk membantu kita dari semua masalah-masalah kita. Ini bentuk cintanya Allah sama kita dengan ujian ini ya masya Allah. Bantu manusia bersifat malaikat. Manusia bersifat malaikat. Wasilahnya ya. Nah betul, apapun itu dengan caranya Allah datang dengan malaikat, malaikat yang menyerupai manusia, kemudian juga mungkin mendapatkan ketenangan, semua itu Allah yang mengatur segalanya. Masya Allah. Baik. Kenapa tuh ya? Saya mau masuk di segmen Ustaz Bertanya. Oh sekarang kalau gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustaz Bertanya. Kami menjawab. Yang mana? Kami menjawab. Ustaz Bertanya, kami menjawab. Yuk. Nanti aku cari di sini. Sebelah kiri, sebelah tangan. Ibu-ibu jangan ngantuk, semangat. Tuh diketawain sama-sama yang di rumah tuh. Iya. Eh jauh-jauh dari Lampung Selatan. Iya, iya. Yang mana guru. Kayaknya. Iya ilah dia lewatin. Iya. Silahkan ibu berdiri. Boleh berdiri dulu. Ibu berdiri. Oh, supaya seukuran. Silahkan ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dasyatun. Dari Majelis Taklim Istiqomah, Kecamatan, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Tumpuh tangan dulu. Lipstingnya warna orange loh. Iya. Saya mau tanya ibu. Ngeliat aja. Ibu pernah mimpi buruk gak? Pernah ustad, mimpi saya buruk sekali. Hah? Suami saya selingkuh ustad. Waduh. Bawaannya saya kesel sekali sama suami saya. Salah, gak boleh begitu. Tahu gak? Bisa jadi mimpi buruk itu cara Allah membantu kita. Mau tahu? Mau ya? Ustadz. Mau tahu? Ustadz. Tetap aja pas. Masalah selingkuh ya. Marah juga ya. Iya. Tunggu untuk tuh suaminya. Iya. Iya ustad. Iya ustad. Panggil dong. Halo, suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan guru. Iji ustazah dan sasam. Kepada semuanya. Ternyata mimpi itu salah satu cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dengan memindahkan masalah yang terjadi di dunia ke dunianya alam. Alam tidur. Makanya setan itu membuat ada bala tentaranya namanya wasnan. Tuh, dua, tiga. Wasnan. Membuat kita masuk dalam mimpi kita, mengganggu kita. Karena mimpi itu ada datangnya dari Allah sebagai petunjuk, penghibur, penenang. Ada datangnya dari setan yang membuat kita was-was, ketakutan. Dan ada mimpi karena keinginan kita yang belum kesampaian. Sehingga kesampaiannya adalah mimpi. Maka cara Allah menolong hambanya lewat mimpi. Sebagaimana Nabiullah Nabi Yusuf AS menakwilkan mimpi seorang petinggi ataupun raja di satu tempat namanya Mesir. Ternyata ada sapi kurus memakan sapi gendut. Sapi gemuk yang sehat dimakan. Ternyata itu takwil mimpinya akan terjadi wabah bencana kelaparan sehingga ada persiapan. Itu cara Allah bantul. Nah bisa jadi takdir kita buruk tapi Allah pindahkan ke alam mimpi disebabkan amalan kita. Pernah bersedekah, pernah berdoa, doa tolak bala, sedekah penolak bala atau silaturahmi. Sehingga seharusnya takdir itu terjadi. Kita yakin takdir itu sudah dibentuk 50 ribu tahun sebelum dunia diciptakan. Sudah ditakdirkan, kecelakaan. Tapi karena amal baiknya sehingga kejadian itu tidak terjadi. Tapi Allah, tapi tetap harus terjadi. Sehingga dipindahkan ke alam mimpi. Makanya jangan ceritakan mimpi buruk. Ada tadi yang menceritakan mimpi buruknya. Padahal aku cuma nanya doang. Nggak dia ceritakan mimpi buruknya. Takut kejadian loh bu. Jangan diceritakan. Kalau mimpi buruk langsung bertaus. Kemudian meludah ke kiri. Tapi bukan meludah benarang. Suaminya di kiri. Jadi cuma sekedar-sekedar aja. Karena bisa jadi itu. Makanya dilarang menceritakan mimpi buruk. Karena bisa jadi itu takdir buruk kita. Yang Allah pindahkan ke alam mimpi. Dan tetap tangannya ya sama sekali. Tangan lah. Mereka terpengangat. Aduh salah selama ini aku ceritakan mimpi buruk saya. Langsung mikir. Jangan ceritakan mimpi buruk ya. Jadi nanti sesuatu yang buruk akan sugesti kita jadi buruk. Makanya kalau ada mimpi buruk. Jangan ceritakan kepada orang yang tidak pantas untuk menceritakan. Menakwilkan mimpi buruk kita. Jangan sampai dia salah-salah arti. Jadi ini ibu sudah bermimpi nih. Belum. Emang begitu matanya guru. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Yuk 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 semangat semangat semangat. Oh tangannya dua-duanya. Tangannya dua-duanya diangkat ya bo. Bu kayak nyerah deh. Ini yang di pojok aja ini yang di pojok. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida. Dari pengajian taklim. Majelis taklim. Istiqomah kecamatan Ketapang. Kabupaten Lampung Selatan. Tepuk tangan dulu. Mohon mau bertanya dengan Ustadz Sam. Siap Ibu silahkan. Emang benar Ustadz. Kalau cara Allah membantu kita itu dengan pirasat atau bisikan. Tapi kita bagaimana tahu kalau itu bisikan dari Allah atau setan. Mohon penjelasannya. Sekian jawabannya dan. Belum bu. Belum dijawab. Mohon jawabannya dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawain temannya kalau bertanya. Itu gak rogi. Gerogi, gerogi, gerogi. Nah guruku firasat salah satu bentuk Allah membantu kita menyelesaikan masalah kita. Firasat seperti apa sih yang dari Allah sebenarnya. Beda'in sama waswas minasyaitan. Tabi guruku yang di belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. Wa qurrabbi a'udhu bika minhamazatish syaitin. Dan katakanlah wahai Tuhan aku berlindung kepadamu daripada bisikan syaitan, gangguan, godaan daripada syaitan. Sambungannya. Wa'a'udhu bika rabbi ayyah dhurun. Dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka datang menakut-nakutiku. Membisik-bisikanku sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Maka jika lo ditanyakan. Cara Allah membantu kita ada bisikan dari hati nurani kita. Betul? Ada rasa dalam hati kita. Kayaknya saya harus seperti ini deh. Biar masalah saya cepat selesai. Tapi bagaimana cara membedakannya? Ini beneran dari hati? Atau ini cuma waswas minasyaitan? Atau bisikan dari syaitan? Maka Imamul Ghazali menjelaskan kepada kita rahimahullah. Diajarkan kepada kita. Kalau ada perasaan dalam hati. Cara membedakan itu bisikan syaitan. Ataupun itu daripada firasat yang Allah berikan kepada kita. Maka yang paling penting yang pertama adalah lihat dulu bisikannya. Kalau sesuai dengan syariat maka itu dari Allah. Contoh misalnya ada orang sakit. Tiba-tiba terbesit dalam hatinya. Kayaknya saya kurang sedekah deh. Nah kalau sesuai dengan syariat. Oh bener ya sedekah itu kan memang penolak bahala. Oh sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Oh sesuai dengan apa ayat Al-Qurannya. Berarti itu bisikan dari Allah. Lihat dulu hukumnya. Oh sesuai dengan syariat. Kenapa ya saya selalu kena masalah begini? Kayaknya saya kurang tahajud deh. Oh kalau sesuai dengan syariat. Tahajud itu apa sih? Oh ini sunnah Nabi. Diperintahkan Nabi. Dapat asa'i ya ba'at hakarabu kamau kamau mahmudah. Derajat yang tinggi. Tempat yang agung. Maka lakukan. Kenapa? Sesuai dengan syariat. Yang kedua kata Imamul Ghazali. Biar bisa membedakan ini waswas minah syaitan. Atau dari Allah. Maka ikuti jejaknya orang-orang soleh. Lihat kisah-kisah terdahulu. Oh kisah-kisah terdahulu apa? Oh Nabi suka bersedekah. Oh Nabi Ibrahim itu lembut. Oh Nabi Musa alaihissalam itu patuh sabar dalam menghadapi fir'aun. Lihat. Kalau bisikannya sesuai dengan kisah-kisah orang soleh terdahulu. Maka itu adalah bisikan dari Allah. Ataupun firasat dari Allah. Tapi kalau tidak ada contohnya dari para sahabat. Para ulama. Maka bisa jadi itu daripada bisikan syaitan. Yang ketiga biasanya firasat dari Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Contoh misalnya. Oh saya ini kenapa sakit ya? Ay kurang puasa kayaknya. Tapi dalam hatinya mengatakan. Ay gak usah puasa deh ganti aja yang lain. Ah bertentangan berarti sama nafsunya. Maka itu bisa jadi firasat dari Allah. Kenapa bertentangan sama nafsu? Ah tapi males ah puasa ah capek gini-gini segala macem. Oh bisa jadi itu dari Allah malah. Kenapa bertentangan dengan nafsu? Wallahu ta'ala. Terima kasih gurunya. Sama-sama. Tepat tangan dulu yuk. Baik ini kita akan lihat sebuah cuplikan video. Ini juga akan jadi sebuah gambaran. Ini lagi viral juga video ini. Bagaimana sebuah bentuk permasalahan. Kita lihat dulu yuk. Iya. Iya ibu. Iya ibu. Iya jangan mundur-mundur bu. Iya. Gimana ngelihat cuplikan tadi? Ya Allah Ustaz. Iya. Kalau melihat cuplikan yang tadi. Masya Allah. Iya. Terkadang kita selalu mengeluh Ustaz. Masalah itu banyak Ustaz. Masalah ekonomi. Masalah. Ya masalah lah Ustaz. Duit. Masalah itu kan tidak hanya ekonomi saja. Iya. Berkaitan otomatis dengan biaya hidup. Biaya hidup. Sama ekonomi juga. Duit. Duit. Ujung-ujungnya duit. Duit ekonomi juga. Iya Ustaz. Jadi Masya Allah semoga kita bisa menyelesaikan semua masalah itu. Amin. Kerjanya apa? Saya sebagai guru Ustaz. Masya Allah. Ingat ibu guru siapa? Namanya siapa? Nama saya Ibu Wasilah. Oh Wasilah. Rantara ya. Alhamdulillah saya bekerja sebagai seorang guru bimbingan konseling. Di SMP Negeri 1 Ketapang, Lampung Selatan. Masya Allah. Nah buat yang lagi nonton islami tindak dirumah nih. Waduh kenapa sih banyak masalah ekonomi. Yang tadi disebutkan ibu guru tadi. Mau tau bagaimana solusinya? Mau dong. Bagaimana cara Allah menolong ambanya dalam sisi masalah ekonomi. Mau? Mau. Mau. Kan jangan kemana-mana kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan mau-jangan mau. Alhamdulillah. Ini kalau masalah ekonomi. Masa hanya duit semua. Terima kasih telah menonton.